Shalom selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan hari ini kita akan mempertanyakan diri kita kembali seberapa peka kita dengan peringatan Tuhan seberapa peka kita dengan peringatan Tuhan karena bacaan renungan kita pada hari ini 1 Samuel 2 ayat 21-25 akan mengajak kita untuk melatih kepekaan kita supaya kita tidak jatuh pada peringatan yang fatal dari Tuhan mengapa saya menyampaikan demikian karena nats yang akan saya ambil adalah ayatnya yang ke-25 yang isinya demikian jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain maka Allah yang akan mengadili tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan siapakah yang menjadi perantara baginya tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka jadi jemaat yang dikasih Tuhan kita tahu sendiri bagaimana konteks kehidupan anak-anak terhadap Imam Eli saat itu yang sudah sangat tua dan dia mendengar dari orang-orang umat mungkin saat itu yang anak-anaknya berlaku tidak benar tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kema serta mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap persembahan-persembahan korban sehingga Imam Eli menasihati mereka kalau kita lihat lengkap ayat 21-24 sebelum nats ini Imam Eli menasihati mereka dengan demikian mengapa kamu melakukan hal-hal begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu janganlah begitu anak-anakku bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran jadi bisa kita lihat bagaimana anak-anak dari Imam Eli ini mereka bukan sekedar melakukan kesalahan kesalahan yang hanya di depan manusia tetapi sekaligus mereka juga sebenarnya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan yang seharusnya merangkul, memimpin umat untuk semakin mengenal Tuhan semakin mengasihi Tuhan tetapi mereka justru berlaku jahat mereka justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk umat yang seharusnya mereka layani dipimpin kepada jalannya Tuhan kehendak Tuhan ini membuat saya teringat dengan konteks kehidupan kita beragama khususnya di konteks Kristen tidak hanya Kristen sebenarnya jemaat yang dikasih Tuhan dalam konteks agama apapun ada banyak orang-orang yang dia mempunyai relasi kuasa dalam kehidupan spiritualitas yang akhirnya memakai relasi itu untuk memperalat perempuan-perempuan yang ada demi kejahatan mereka, nafsu mereka nah inilah yang sebenarnya bagi mereka yang lewat ataupun mereka yang merasa aman dengan umat yang terkadang saya bilang terkadang diam gitu ya tapi tidak semua karena kita tahu sendiri sudah banyak umat yang di tengah-tengah konteks sekarang akhirnya berani bersuara begitu ya tetapi juga tidak menutup mata masih ada umat yang menganggap ketika orang-orang yang bekerja dalam kehidupan spiritualitas ketika melakukan kejahatan pelecehan dan sebagainya masih memilih diam masih memilih untuk tidak memperingati masih memilih untuk menghargai status ataupun orang tua ataupun jabatan atau kuasa yang ada di yang melekat dalam orang yang melakukan pelecehan tersebut jadi jemaat yang dikasih Tuhan bacaan ini menurut saya menjadi salah satu peneguh buat kita seluruh kita umat kristiani baik kita yang jemaat kristiani jemaat GK Jeremia maupun yang saat ini mungkin ada dari luar mendengarkan kita diteguhkan untuk berani bersuara ketika itu memang merugikan umat ketika seorang yang seharusnya membawa berjalan dalam keadaan Tuhan dalam jalan Tuhan justru melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan dan membuat orang-orang lain menjadi korban yang terluka korban yang tidak dihargai korban yang tidak dimanusiakan jadi jemaat yang dikasih Tuhan toh juga akhirnya ketika mereka sudah diperingatkan dan ternyata masih merasa aman dan lewat di Nas 25 ini kita diteguhkan bahwa ketika mereka tidak lagi mendengarkan peringatan dari ayahnya sendiri Imam Eli ternyata itu tidak jaminan mereka bebas dari apa yang menjadi kemurkaan Allah kemarahan Allah karena mereka tidak berlaku benar atas kuasa yang mereka miliki sebagai anak-anak Imam Eli nah disinilah jemaat yang dikasih Tuhan setiap kita umat percaya diingatkan diteguhkan selama kita hidup dunia ini masih ada peringatan dari orang tua atau sekitar kita maka kita terus latih kepekaan kita dan berubah karena kalau kita tidak peka dan tidak berubah maka kalau sudah Tuhan turun tangan maka siaplah siaplah dalam arti sebagai ukuran kita manusia kita memang tidak bisa menghakimi lagi tetapi sebagai ukuran Tuhan maka Tuhan yang akan memberikan penghakimannya yang sejati untuk setiap kita yang berlaku jahat tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan saling mengingatkan saling mendoakan jemaat yang dikasih Tuhan supaya kehidupan kita bersama-sama mendatangkan sukacita dan damai sejahtera maka saling mengingatkan mendoakan serta meneguhkan satu dengan yang lain dalam terang kasih Tuhan itu harus menjadi perjuangan kita bersama tetap kita latih kepekaan kita agar kita terus berubah dan berubah dalam terang kasih Tuhan amin selamat menikmati terima kasih